Pameran pusaka bertajuk gelaran pusaka Kota Pendekar berbudaya menuju Kota Maju mendunia digelar mulai 11 Agustus hingga 13 Agustus 2023 di Gedung Dekranasda Proliman Patung Pendekar Kota Madiun. Madiun sendiri tercatat dalam sejarah Nusantara sebagai salah satu wilayah yang memiliki empu-empu terbaik di zamannya dan diwariskan secara turun-temurun. Sehingga Madiun sudah menjadi tangguh tersendiri setara dengan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Ketua Panitia Jaturwardono mengatakan generasi muda tidak boleh melupakan sejarah kebudayaan bangsa. Budaya perkerisan dibangkitkan kembali melalui pameran ini sehingga pusaka-pusaka tersebut dapat lestari meskipun zaman telah mengalami perubahan. Kita bikin event gelaran bertajuk gelar pusaka Kota Pendekar ya. Jadi kita mengangkat brand Kota Madiun juga di mana Madiun juga terkenal sebagai Kota Pendekar. Sekaligus kita tidak lupa akan sejarah kebudayaan kita, nilai-nilai leluhur bangsa kita yaitu budaya perkerisan. Di mana Madiun ini sudah sangat kondang sebenarnya seluruh Nusantara. Jadi Madiun ini salah satu wilayah yang dahulu kala memiliki produk-produk kris yang sangat-sangat ampuh dan terkenal di seluruh Nusantara. Untuk itu kita mencoba kembali membangkitkan pusaka-pusaka Madiun ini yang dari leluhur-leluhur kita itu turun-temurun sampai sekarang itu agar kembali dilestarikan. Jadi masyarakat Madiun itu sebenarnya masih banyak yang memiliki pusaka-pusaka, peninggalan leluhur dari nenek moyangnya itu agar dirawat kembali, dilestarikan kembali. Terutama kita mengingatkan kepada generasi muda agar meskipun kita mengejar modernitas setiap hari, kita mengejar teknologi setiap hari, kita, Kota Madiun ini mengejar pembangunan menuju kota mendunia, tapi jangan sampai kita meninggalkan sejarah leluhur kita. Dalam kesempatan ini ratusan kris dari sejumlah zaman kerajaan dipamerkan, diantaranya kris zaman kerajaan Pajajaran, Singosari, Mataram, hingga Erahamengkubuwono. Terima kasih telah menonton!